Halo guys, good morning Balik lagi ke channel gue Om Dapisul Katafam Channel gue di Youtube Lo juga bisa ikutin gue di Instagram Gue juga ada di grup Pasarah Pasar Kura-Kura Dan juga di grup KKD Kura-Kura Darat Gimana guys, pagi ini semuanya sehat-sehat aja kan Udah pada jemur Kura-Kura kesayangannya belum Jangan lupa Torto kita itu harus dijemur Kemudian Direndam juga Di air yang jangan dingin ya Di air yang hangat Supaya tortonya nyaman Dia juga bisa Tetap sehat Bisa minum Bisa juga memperlancar Buang air besarnya Dengan direndam Nah guys, gue pagi hari ini Lagi ada di farm gue Di Om David Sulkata Farm Farm gue itu adanya di Bogor Kebetulan sekarang juga musim hujan Di Bogor ini hujan terus Aduh Parah hujannya Dan mendung terus Ya kita berdoa aja Supaya Pagi ini matahari muncul Nah guys Pagi hari ini gue pengen ngasih lihat lo Anakan Sulkata gue Yang Berusia 3-4 bulan Ini dia Dia dotless Dan Cute ya Lucu Ini ternakan asli dari Farm gue Om David Sulkata Farm Lihat Lucu kan Dotless Nanti gue kasih lihat lo pada Perbandingan Baby yang lucu ini Yang cute ini Sama Sulkata Jantan terbesar gue Ikutin terus ya Jangan bosan-bosan Jangan lupa guys Subscribe Oke Dan juga like and comment Oke guys Yuk Kita lihat yuk Nah Ini dia nih Pejantan terbesar yang gue punya Kebetulan Doi juga Aktif banget nih Bolak-balik Bolak-balik Ini pejantan Umurnya Sudah Lebih dari 17 tahun Ya Estimasinya mungkin 18-19 tahun Kayaknya Dia dipelihara Dari kecil ya Dari size baby Kemudian Oleh owner sebelumnya Dilepas ke saya Untuk saya adopsi Nah Ini salah satu Pejantan Favorit saya Karena dia Sangat aktif Dan juga Ganteng ya Seperti yang tadi Saya udah sampaikan Saya pengen Ngasih lihat kalian Terbandingan Baby Sulkata Yang berusia 3-4 bulan Dengan jantan Terbesar saya Oke Sudah siap ya Jangan sampai kaget nih Soalnya kan Kalau dilihat begini Kelihatannya Kecil ya Tapi kalau sudah Dideketin nanti Kalian akan bisa Jelas melihat Perbedaannya Nah Ini dia Si baby Sulkata Dotless Yang berusia 3-4 bulan Sebesar apa sih Pejantan Sulkata Hey Halo Wah Cuekin ya Nah Kita tumpangin Kesini Lihat tuh Wow Baru mulai Kelihatan gedenya Lihat Sama skut Belakangnya Kalah jauh Gansulkata Masih bisa Lebih besar Lagi dari ini Saya pengen Taruh di sebelahnya Cuman takut Keinjek Kalau keinjek Baby ini bisa Mejret Si pejantan Besar ini Dua orang Angkat aja Gak akan kuat Saya udah pernah Nyoba Butuh 3-4 orang Nah Cuman dia ini Gak terlalu Agresif ya Beda sama Pejantan-pejantan Lain Coba ditaruh Di kepalanya Hey Sini Tuh Hey Sini dong Lihat Lihat guys Lihat tuh Perbandingannya Berhatan kan Udah kayak Monster ini Dinosaur Lihat perbandingan Kepalanya Tuh Ya Lihat tuh Tuh Lihat guys Oh my god Gede banget kan Untung dia diem Kamu ngerti ya Kamu baik juga ya Hey Jangan galak dong Kaget Nah Gimana Udah keliatan kan Perbedaannya Si jumbo Jantan ini Ini juga Jantan tapi Kecil Nah Seperti itulah guys Komparasinya Atau Perbandingannya Nah Hey Halo Dia penasaran guys Jangan digigit ya Lihat Oh my god Gede sekali kan Wow Lihat kepalanya Nah Untuk sampai ukuran sebesar ini Sukaita itu Gak pernah berhenti makan ya Dia akan terus makan 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 Makanya dia terkenal Seperti Monster Pemakan segalanya Udah cukup ya Ngelihat perbandingannya Nah Gimana Udah puas ngeliatnya Nih si baby Saking nyamannya Saya dipupupin tuh Kalau Kita hobi Skipper udah biasa ya Dipupupin Dipipisin Yah Sehari-hari Nah guys Jangan lupa ya Sekali lagi Tolong di subscribe Di komen Di like Nanti saya akan Buat video berikutnya Bagaimana Sulkata itu Kawin Ya Suaranya seperti apa Gaya kawinnya Pake gaya apa Ikutin terus ya Video-video saya Thank you See you Bagaimana Jangan lupa ya Jangan lupa ya Jangan lupa ya